Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai Anies Baswedan adalah sosok yang berharga. Itu sebabnya Anies selalu diganggu dan dihambat. Menurut Paloh, kalau tidak berharga, Anies tentu tidak akan diganggu karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Hal itu disampaikan Ketum Nasdem untuk merespons upaya sejumlah pihak yang terus mempersoalkan sikap Nasdem yang mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Paloh menegaskan, Anies adalah sosok yang berharga dan diperhitungkan lawan. Sebab jika tidak demikian, dia tidak akan dihadang. Paloh menilai hingga saat ini berbagai gerakan dan manuver untuk menggagalkan pencalonan Anies masih terus terjadi. Salah satunya adalah manuver beberapa Ketua Umum Partai yang mendekati Partai Demokrat dan PKS agar hengkang dari Koalisi Perubahan. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Golkar Elangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Puri Cikes Bogor. Menurut Paloh, pertemuan itu adalah upaya terselubung agar partai berlogomersi itu keluar dari KPP. Sehingga Anies gagal mendapat tiket dalam Pilpres tahun depan. Meski demikian, ia tetap optimis Partai Demokrat tetap setia berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.